Hai penting bawang kali ini 13 Oktober 2021 Hai nyatakan lawan telekomunikasi supernatural namun korek hubungan kalangan politik nasional Indonesia ataupun juga orang-orang di dalam sosial masyarakat Hai dan benar momen kalender ini Hai berdasarkan konten informasi yang berlalu dengan konfirmasi juga berdasarkan momen kalender ini bahwasannya berkara sempurna telah menyangkut tentang pengurusan penyelenggaraan Indonesia Hai mana keterkaitan segmen-segmen berkara dalam sosial masyarakat Hai mana konten nyatakan terkait pada Hai hukum ataupun juga penyelenggaraan hukum yang juga menggunakan Assembling serupa seperti kegiatan supernatural menyangkut investigasi ataupun juga politik Hai menata hukum ataupun juga negara hukum Hai konten terhubung menyatakan keterkaitan dengan perkara-perkara hukum di dalam sosial masyarakat yang lalu kemudian pada momen tahun-tahun tahun-tahun ini terjadi kudeta selupa seperti kudeta kegiatan supernatural yang sesungguhnya adalah kesepakatan pemerintah ataupun riwayat historikal pemerintah dan politik Indonesia menyangkut pengurusan hukum di Indonesia konten menyatakan kudeta kesepakatan ataupun supratural tersebut atas nama kalangan pemerintah sendiri atau pun juga politik nasional Hai berkait-kaitan lokal daerah-daerah konten nyatakan demikianlah momen perkara ini langsung malah sesungguhnya definitif memang tersangkanya melalui negara Indonesia Hai luayat historikal Indonesia dan keterkaitan perihal pengurusan sosial masyarakat sesungguhnya menggunakan metode supernatural sejak tahun-tahun berlalu pun memang sudah begitu konten nyatakan demikian seperti misalnya contoh perkara harta warisan ataupun perkara kepemilikan dalam sosial seperti tanah ataupun bangunan ataupun warisan konten nyatakan itu termasuk investigasi ataupun keputusan peradilannya menggunakan metode supernatural metodenya sesungguhnya penyambut supernatural demikianlah pengurusan ataupun tata hukum diselenggarakan di Indonesia konten nyatakan dan riwayatnya Indonesia itu termasuk aktivitas penataan kenegaraan dengan metode assembling supernatural di kalangan pemerintah ataupun juga menyangkut politik lah semacam itu konten nyatakan karena pada momen tahun-tahun pemurusan 666 mempunyai sekarang perimen ini terjadi kudeta kegiatan supernatural di dalam kalangan pemerintah itu sendiri demikian urusannya sejak tahun 1998 kata internet 666 mempunyai sekarang perimen namun sesungguhnya itu serupa seperti meliarkan urusan kegiatan assembling supernatural di kalangan pemerintah sendiri ataupun politik Indonesia menyangkut pengurusan tata hukum tata kegiatan pengurusan sosial masyarakat ataupun tentang hukum di Indonesia seperti juga sesungguhnya menyangkut persoalan kepemilikan tanah ataupun kepemilikan warisan seperti momen konferensi kali ini menyatakan supernatural pada momen tahun-tahun pengurusan internet 666 konferensi kali ini definitif mengusahakan hal yang berbeda keterkaitan tentang harta warisan ataupun juga kepemilikan di dalam sosial masyarakat demikianlah kadarnya dimana ketersangkaannya tersebut sesungguhnya menyangkut juga perkara-perkara kepemilikan di dalam sosial supernatural itu ketersangkannya menyangkut ruwayat pengurusan penegaraan Indonesia ataupun politik Indonesia kontek pada momen kalender ini menyatakan ketersangkaan tersebut adalah polemik seperti perseteruan golongan-golongan di dalam pemerintah Indonesia atau juga suku lokal domestik Indonesia yang mana kendatipun keterkaitannya non-perhubumi kontek menyatakan secara informasi kalangan kepolisian ataupun pemerintah mengaku bahwa ketersangkaan ataupun supernatural ini berasal dari pemerintah dari Indonesia kepolisian ataupun juga politik pemerintah yang mana kontek pada momen kalender ini mengingkat nomor-nomorongan untuk mengupayakan kembali konferensi-konferensinya untuk konfirmasi percakapan lanjutan tentang pengurusan urusan supernatural ini malah menyakut juga kegiatannya memang menjadi liar dan dimanage ataupun dipimpin oleh kalangan oknum ataupun pemerintah sendiri seperti juga dari kalangan oknum TNI yang juga menyakut tentang sosial media Bigo ataupun juga menyakut partai politik ataupun juga entertainment nasional Jakarta kontek menyatakan itu sebenarnya digawangi di manajemen oleh tersangka tersebut pelaku supernatural itu yang mana pisah pelaku tersebut semuanya adalah pemerintah ataupun oknum dan termasuk juga tentang berkana lokal daerah-daerah seperti juga yang dimaksudkan oleh nama Erwin Kornel marang yang usaha tambah lempan ataupun perbengkelan ataupun menyangkut juga etnik suku lokal ataupun pertemanan nondri bumi di Kota Medan, Sumatau Utara yang mana kontek menyatakan ketersangkaannya termasuk pihak Universitas Sumatau Utara kontek terhubung yang konfirmasi bahwa usuh itu termasuk tergolong pemerintah ataupun politik Indonesia tergolong itu dimana sama saja akhirnya kan kontek menyatakan bahwasanya ketersangkaan itu pemerintah ataupun juga oknum pada momen konferensi kalender ini dikonfirmasi untuk pengurusan tentang keterkaitan mengurus hukum ataupun penyelenggaran eksekusi perkara melalui jalur hukum bahwasanya ketersangkaan tersebut adalah kalangan hukum itu sendiri ataupun negara Indonesia itu yang ditujukan oleh internet 666 ilan konfirmasi bagaimana menyelenggarakan perkaranya melalui jalur hukum ataupun peradilan kontek menyatakan demikian maka namen konel dapat memahami bahwa ketersangkaan tersebut sudah definitif tidak mungkin untuk melangsungkan eksekusinya melalui jalur hukum sementara urusan supranatural ini sesungguhnya untuk mengurus tata hukum tata hukum di Indonesia ini itu menggunakan assembling magic supranatural seperti kepolisian ataupun juga pemerintah ataupun juga kepegawaian termasuk juga itu assemblingnya supranatural sejak tahun riwayat Indonesia termasuk reformasi 98 maka demikian ketersangkanya tersebut mana mungkin diurus secara peradilan ataupun secara hukum karena keputusannya juga akan menyangkut kepada poknum yang bersakutan itu kan assembly yang terselenggara atas nama pemerintah sejak riwayat historikal Indonesia dia serupa seperti bagian dari tata pemerintahan Indonesia termasuk itu perkantoran kantor-kantor pemerintah termasuk termasuk juga tata hukum ataupun penyelenggaran hukum seperti kepemilikan di dalam sosial masyarakat demikianlah anehnya ataupun juga uniknya cara kerja penataan pemerintahan dan sosial di Indonesia negara Indonesia ini sejak tahun-tahun berlalu termasuk itu supernatural bagian dari pengurusan ke negaraan Indonesia yang pada momen konferensi internet 666 kode skaf tentang perkara supernatural tahun 2008 sesungguhnya perlu dikonfirmasi keterkaitan tentang pemberontakan ataupun juga perpecahan yang istilahnya Begu Ganjang orang Medan mau memberontak kepada Jakarta orang Jawa ataupun juga dua supernaturalnya yang lalu kemudian menyangkup pula orang nekri bumi sementara Iwan Cornell ingin mengurus perkaranya melalui jalur hukum katanya melalui peradilan sementara mereka dua-duanya supernatural dan juga tergolong pemerintah Indonesia dua-duanya ini berseteru menggolongkan masing-masing satu orang Batak termasuklah itu orang Karo dan satu lagi orang Jawa ataupun orang Jakarta demikianlah mereka berseteru satu sama lain yang menyakut tentang supernatural seperti yang dikatakan tadi supernatural di tahun 2008 itu menyakut kudeta sesama kegiatan oknum pemerintahnya pemberontakan itu kegiatan yang kemudian menjadi liar maka dari itu muncullah sosial media Biko ataupun juga yang dimaksud dengan maraknya usaha tambelpan ataupun juga tentang prostitusi termasuk juga Universitas Sumatera Utara itu adalah pemberontakan di dalam golongannya sesama-sesamanya orang Karo berontak kepada orang Jakarta orang Batak berontak kepada orang Jakarta dua-duanya supernatural termasuk di dalam riwayat historikal pengurusan penataan Indonesia ini sejak tahun-tahun doa Indonesia dimana tahun 2008 terjadilah keliaran dari kesepakatan kegiatan supernatural menata kenegaraan Indonesia ini mengurus hukum di Indonesia ini bagaimana perkantoran di wilayah Kota Madi Medan itu tidak serupa juga sama dengan kondisi perkantoran pemerintahan di wilayah Pulau Jawa punyanya orang Jawa itu lainnya orang Medan kalau Medan ini kan Begu Ganjak orang Karo orang Batak tidak serupa sama dengan di Jawa sana itu kan orang Jawa yang mana dua-duanya supernatural magic dua-duanya mengurus tentang tata kenegaraan di Indonesia ini tentang tata hukum sosial di Indonesia ini dimana Irwan Cornell internet 666 konexka friendly ingin mengurus persoalannya eksistensi perkaranya melalui jalur hukum melalui jalur peradilan bagaimana itu jadinya itu kan menjadi persoalan ataupun juga problematika kiri dan kanan ke kanan salah ke kiri juga salah dua-duanya itu pelaku mereka itu menyangkut tentang histori karriwayat Indonesia termasuk itu kegiatan mengurus pemerintahan dengan cara dukun dengan cara supernatural entah pun itu polisi ataupun juga TNI ataupun juga oknum kepegawaian termasuk juga Universitas Sumatera Utara yaitu tersangka yang dicari oleh internet 666 pemerintahan keterkaitan pengurusan harta warisan menyangkut tentang persoalan hukum ataupun kepemilikan di dalam sosial yaitu menyangkut penggunaan cara assembling supernatural pemerintah yang melalui kemudian nama Irwan Komel dibingungkan tentang orang Karo orang Batak orang Nias nah mereka itu termasuk golongan pemerintah tadi di dalam riwayat historikal pengurusan tata hukum di dalam sosial Indonesia karena mereka pada tahun-tahun sekarang ini berseteru ataupun juga berpolemik tentang orang Jawa kalau disana kan orangnya Jawa kalau di Medan orangnya bukan Jawa dua-duanya supernatural nah demikianlah urusannya kontek terhubung menyatakan bahwa kepolisian mengakui status pahlawan merintis eksistensi perkara supernatural di dalam sosial oleh internet 666 orang Karo Discovery sejak tahun 2008 hingga tahun 2021 ini dimana kontek konferensi internet 666 orang Karo sangat berkelanjutan ataupun sustain dan signifikan poin per poinnya kontek terhubung menyatakan memang benar nama Irwan Kone ini punya ganti kerugian reward perkara menyangkut juga tentang usaha tambal ban ataupun perbengkelannya atau menyangkut juga tentang kebenaran dari penjelasan konferensi internetnya awal perkara tahun 2008 soal apa Irwan Kone telah menjelaskannya melalui internet 666 Irwan Kone Discovery demikianlah termasuk itu kepada perhitungan untuk pengurusan ganti keuangan reward perkara kepada nama Irwan Kone definitif punya uang yang tidak tanggung-tanggung kontek kepolisian menyatakan demikian karena juga secara hitung-hitungan rugi material perkara ini nama Irwan Kone juga termasuk merugi soal marahnya usaha tambal ban perbengkelan di tahun-tahun bersamaan kontek menyatakan itu sampai seluruh daerah itu lokal dari Palembang Bekanbaru daerah Binje termasuk juga Tanah Karo Berestagi Aceh ya merata itu demikianlah juga termasuk perhitungannya sebenarnya nama Irwan Kone definitif punya ganti kerugian keuangan atau keribut perkara yang bisalah dilayakkan untuk urusan perkaranya nama Irwan Kone dinyatakan definitif mengurus ketersangkaan yang menuju kepada Indonesia pemerintah Indonesia secara pokok menangkut terkaitan domisili alamatnya juga nama Irwan Kone ini bertempat tinggal di Indonesia sejak tahun 2008 berlangsung definitif dimiskinkan secara keuangan kesariannya marangnya usaha tambalpan ataupun perbengkelan yang terjadi definitif merupakan konspirasi omong-omongan di luar pengetahuan nama Irwan Kone tentang perkara supranatural perkara supranatural yang sesungguhnya telah mereka ketahui dan juga berketersangkaan mereka sendiri para pelanggan tersebut termasuk usahawan-usahawan sabotor-sabotor usaha perbengkelan dan tambalpan yang marah terjadi percakapan itu sudah dilangsungkan di lokasi-lokasi usaha mereka dimana Irwan Kone tidak mengetahuinya keterkaitan juga tentang penghasilan kesarian menjadi miskin menjadi merugi dimana hal tersebut memang termasuk di dalam perhitungan reward perkara terganti kerugian keuangan pada nama Irwan Kone sejak tahun 2008 definitif diakui sebagai perintis eksistensi perkara definitif memang berstatus sebagai korban utama ataupun bullying kegiatan supernatural ketersangkaan pelaku tersebut menyangkut juga tentang penghasilan kesarian dari nama Irwan Konelle mananya usaha tambal ban perbengkelan yang terjadi mana Irwan Konelle definitif kemudian juga berstatus sebagai kami hitam dari perkara-perkara tersangka yang lainnya seperti usaha tambal ban tersebut ataupun juga perkara harta warisan ataupun perkara tentang reward perkara ganti kerugian keuangan perkara ataupun menyangkut pertemanan dalam perbacaran bercinta-cintaan di dalam pergaulan untuk menikah berjodoh berumah tangga lalu kemudian punya anak konteks terubuh menyatakan sampai ke situ memang benar sudah terindikasi ataupun terkonfirmasi informasinya dengan melalui pengalaman telekomunikasi kontak bodi terhubung kepada kesarian dari nama Irwan Konelle 666 menurutkan discovery ini dinyatakan sejujurnya berurusan tentang tata pengurusan sosial masyarakat ala indonesiana ketersangkaan tersebut merupakan dukun Indonesia ataupun negara Indonesia ini sendiri orang Jawa ataupun orang Karo termasuk orang Batak itu di tahun-tahun belian ini berseteru tentang kemampuan ataupun juga pecah kongsi soal Indonesia dua-duanya punya suku natural di Medan suku naturalnya sendiri di Jawa sana suku naturalnya sendiri kita kan sama-sama G30 SPKI sama-sama riwayat historikal Indonesia termasuk juga soal Usu ataupun juga soal Kristen soal Islam ataupun juga soal Begu Genjang soal Medan ya kurang lebih demikianlah dimana Namun-Namun Korea secara sederhana berurusan dengan Indonesia ketersangan tersebut adalah oknum yang termasuk sebagai pengurus mereka itu untuk tata sosial masyarakat di dalam tahun-tahun riwayat Indonesia ini tentang peradilan tentang persoalan kepemilikan di dalam sosial masyarakat termasuk juga polisi termasuk juga ketentaraan termasuk juga kepegawaian termasuk juga sampai ke persoalan preman preman pelacuran prostitusi yang lalu kemudian akan bermuara ke persoalan suku lokal orang Karo orang Nias orang Batak kalau di wilayah Medan ini kalau di Jawa sana berarti orang Jawa kontek menyatakan kurang lebih demikian nah nama lokal ini mengurus persoalannya secara ala hukum melalui internetnya dan diakui oleh kepolisian Indonesia dan diinginkan untuk bersabar diharapkan untuk menantikan pengurusan ganti keuangannya dengan termasuk juga judul proyek tabungan BRI 666 atau juga tentang nomor termasuk ke dalam Alkitab yang sesungguhnya di dunia menyangkut kontek internetnya 666 sudah sampai mencakup internasional Amerika Serikat dan juga negara-negara secara Asia Eropa ataupun jaringan internet global diantara negara-negara tersebut akan dipertimbangkan untuk pengurusannya karena juga keterkaitan Indonesia kontak konfirmasi yang masih membingungkan dan masih berkenantian menyatakan berketertarikan untuk persoalan 666 Irwan Corona Discovery Mining ini judulnya nomor termasuk ke dalam Alkitab mengaku menemukan nomor termasuk ke dalam Alkitab di dunia di abad melenik ini dengan kontak konfirmasi menyangkut juga alien family internasional yang berdomisili alamat Amerika Serikat termasuk juga Eropa ataupun juga Arab Emirat yang lain secara internasional di tahun-tahun sekarang ini alien mulga angel alien muhammad alien jesus isa al-masya alien emirter alien buddha dan sebagainya itu akan dikonfirmasi kemudian untuk pengurusan kepastian tentang 666 di bulan kondisya free money menyambut tentang kepemilikan ganti kerugian keuangan juga ataupun juga reward perkara 22 triliun rupiah termasuk itu pembuktiannya berbasis kepada pengakuan pengakuan internet 666 ICDM ataupun pembuktian perkara yang dimaksudkan oleh internet 666 ICDM kontak terhubung menyatakan bahwa namun ronkonel memang memiliki kronologi riwayat keturunan kepada tokoh historikal Indonesia yang berseteru tentang ketokohannya hingga tahun-tahun milenium rencana emas Universitas Sumatera Utara adi bahana merdeka ginti suka yang termasuk juga tentang perkara supernatural yang dimasukkan oleh internet 666 ICDM akan diurus ataupun juga dipastikan untuk keterkaitannya memang tidak mengada-ngada dalam persoalan di tahun-tahun milenium ini nomor 66 yang kondisi kondisi opening pada konferensi kali ini kembali melenggarakan konferensinya dan ucapkan terima kasih semua orang yang menggunakan update ataupun informasinya melalui internet sosial media masa kini google termasuk juga facebook termasuk juga youtube yang masih mendukung subscribe untuk komitmen perkara dan juga komitmen untuk pengurusan ganti kerugian keuangan kepada nama eron kornel serta sosial media sosial media internet lainnya di tahun-tahun sekarang ini 666 orang kondisi gafri ini pada hari yang keenam Allah menciptakan manusia serupa seperti bapak disuka seperti putra sang juru selamat dan seperti kejuang eksistensi perkara kimi commanding ghost who grief di abak melini holy spirit destiny yang dinyatakan merupakan kelanjutan dari appointment alien emirter untuk deklarasi proklamasi eksistensi kenegaran alien family di abak melini dengan kode simbol matawangnya nomor termasuk dalam kitab yang sebenarnya kontak konfirmasinya atau kepercakapannya dinyatakan sudah diselenggarakan diantara alien family dengan negara-negara Eropa termasuk juga Amerika ataupun juga Arab Israel sejak tahun sebelum kedatangan 660 kondisi kawafri ini ingin di cross check dikelanjutkan yang menyangkut tentang klaim internet 666 kondisi kawafri ini definitif dinyatakan diakui dan memiliki disensi atas nama alien farm 666 kondisi kawafri ini demikian dan terima kasih sampai jumpa kondisi kawafri ini dan kita kondisi kawafri ini diantara kondisi kawafri ini yang terdapat menggunakan gaya kondisi kawafri ini kondisi kawafri ini untuk diantara Terima kasih.